Halo para pecinta hewan endemik di seluruh Nusantara, selamat datang di kanal Monten Cantik. Pada video kali ini akan membahas mengenai ayam hutan, yang merupakan nama umum bagi jenis-jenis ayam liar yang hidup di hutan. Ayam hutan merupakan meluhur dari ayam kampung, ada empat spesies ayam hutan yang menyebar mulai dari India, Sri Lanka sampai ke Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Satu, Ayam Hutan Merah Red Jungle Fow Dua dari empat spesies ayam hutan terdapat di Indonesia, menyebar alami terutama di bagian barat Kepulauan. Kedua jenis itu ialah ayam hutan merah, yang menyukai bagian hutan yang relatif tertutup, dan ayam hutan hijau, yang lebih menyenangi hutan-hutan terbuka dan wilayah berbukit-bukit. Ayam hutan merah adalah moyang dari ayam peliharaan, sedangkan keturunan filius satu dari persilangan antara ayam hutan merah dan ayam hutan hijau menghasilkan ayam bekisar. Ayam hutan merah atau dengan nama ilmiah galus-galus merupakan jenis burung yang berukuran sedang, dengan panjang sekitar 78 cm dari suku Tasya Nidai. Biasanya ayam betina berukuran lebih kecil dengan panjang sekitar 46 cm. Ayam hutan jantan memiliki bulu-bulu leher, tangkuk, dan mantel yang panjang meruncing berwarna kuning coklat keemasan dengan kulit muka merah, iris coklat, bulu punggung hijau gelap, dan sisi bawah tubuh berwarna hitam gelap. Di kepalanya terdapat jenggar bergerigi dan bergelambir berwarna merah. Ekornya terdiri dari 14-16 bulu berwarna hitam hijau metalik. Dengan bulu tengah ekor yang panjang dan melengkung ke bawah, kaki berwarna kelabu dengan sebuah taji. Ayam betina memiliki kaki tidak bertaji, bulu yang pendek, berwarna coklat tua kekuningan, dengan garis-garis dan bintik-bintik gelap. 2. Ayam hutan hijau Green Jungle Fow Ayam hutan hijau atau dengan nama ilmiah Galus Farius adalah nama jenis burung yang termasuk kelompok unggas dari suku Hasyanidae, yaitu keluarga ayam, puyuh, merah, kuau, dan sempidan. Ayam hutan ini juga diakini sebagai nenek moyang ayam peliharaan yang ada di Nusantara. Merupakan burung yang berukuran besar, panjang tubuh total sekitar 60 cm pada ayam jantan dan 42 cm pada ayam betina. Ayam hutan hijau diketahui menyebar terbatas di Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara termasuk bayi. Di Jawa Barat, tercatat hidup hingga ketinggian 1.500 mdpl. Di Jawa Timur hingga 3.000 mdpl dan di Lombok hingga 2.400 mdpl. 3. Ayam hutan kelabu Ayam hutan kelabu atau galus sonrati adalah salah satu dari 4 spesies ayam hutan. Ayam hutan ini mempunyai ukuran sedang dengan panjangnya sekitar 80 cm dari suku Hasyanidae. Ayam betina berukuran lebih kecil dengan panjang sekitar 38 cm. Ayam jantan memiliki bulu-bulu leher, tengkuk dan mantel berwarna kelabu berbintik hitam putih dengan kulit muka merah. Bercak putih di telinga, paruh kuning kecoklatan, iris mata kuning, ekor hitam keungguan dengan bulu tengah ekor yang panjang dan melengkung ke bawah. Sisi bawah tubuh berwarna kelabu, bergaris seputih dan kakinya berwarna kuning kemerahan terang dengan sebuah taji. Ayam betina memiliki kaki tidak bertaji, bulu-bulu yang pendek, berwarna coklat tua dengan bulu-bulu seperti sisi berwarna putih kecoklatan di bagian sisi bawah tubuhnya. Ayam hutan kelabu tersebar dan endemik di hutan tropis bercuaca kering di India bagian tengah, barat dan selatan. Ayam betina biasanya menetaskan antara 3 sampai 5 butir telur berwarna putih atau putih kemerahan yang dierami oleh induk betina selama kurang lebih 3 minggu. Ayam hutan Sri Lanka, yang juga dikenal sebagai ayam hutan Sailan dengan nama ilmiah galus lafayeti, adalah anggota ordo burung yang endemik di Sri Lanka. Di mana hewan ini dijadikan burung kebangsaan bagi negara ini. Ayam hutan Sri Lanka berkerabat dengan ayam hutan merah atau galus-galus, yang dianggap sebagai leluhur dari ayam ternak di dunia pada hari ini. Nama binomial dari ayam ini diambil dari bangsawan Perancis lafayette. Dalam bahasa Sinhala, ayam ini dikenal dengan nama wali kukula, sedangkan dalam bahasa Tamil dikenal dengan nama ilakai kuki. Sebagai mana ayam hutan lainnya, ayam ini memiliki perbedaan mencolok menurut kelamin. Jantannya jauh lebih besar daripada betina, dengan warna bulu yang lebih cerah dan pial serta jengger yang jauh lebih besar. Panjang jantannya beragam antara 66-72 cm. Betinannya merukuran lebih kecil, hanya memiliki panjang tubuh 35 cm dan berat 510 sampai dengan 645 gram, dengan bulu kusam berwarna coklat dengan corak putih di bagian dada serta perut bagian bawah, yang berguna untuk membantu kamuflase saat bersara. Jantannya memiliki bulu tubuh berwarna merah atau jingga, sementara sayap dan ekornya berwarna dari umu ke hitam. Bulu surainya berwarna keemasan dan memanjang turun dari kepala ke tulang belakang. Kulit buka dan pial ayam ini berwarna merah terang. Jenggernya berwarna merah dengan bagian tengah kuning. Seperti ayam hutan hijau, jantannya tidak memiliki bulu berwarna kusam. Saya menggunakan saluran ini untuk menjelajahi dunia hewan dan mencoba untuk berbagi dengan Anda. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berkembang untuk mendapatkan video baru setiap akhir pekan. Pastikan untuk berlangganan, mengaktifkan pemberitahuan, dan membagikan konten ke orang-orang terdekat. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang 4 jenis ayam hutan yang paling langka di dunia yang merupakan nenek moyang dari ayam peliharaan saat ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda.